Pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti keterangan pers terkait dengan evaluasi pelaksanaan PPKM yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi. Kita simak bersama. Di bawah satu, yakni sebesar 0,98. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 secara rata-rata menularkan ke 0,9 orang atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali. Ini penilaian dari tim penasehat dari kami. Dan seperti kita ketahui, hari ini kasus baru 1.932, kasus sembuh 6.799, meninggal 166 dengan testing 150 ribu sekian. Jadi saya mengatakan bahwa angka ini kerja keras semua tim, saya kira membuahkan hasil yang cukup membirakan. Tetapi tetap tadi Presiden mengingatkan kami untuk kita semua super waspada menghadapi ini. Karena tidak mungkin, tidak mungkin ada gelombang ketiga. Dan sekarang kesiapan kita, nanti saya kira Menteri Kesehatan akan beri penyelesaian kami atau kita semua jauh lebih siap dari 4 bulan yang lalu setelah mengalami terpaan oleh Delta Varian ini. Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang bagus, membaik. Konformasi secara nasional hari ini, saya singgung tadi di bawah 2.000 kasus dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Tepatnya mungkin 57.000 sekian. Dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000. Dan juga kasus harian turun hingga 98 persen dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Dari berbagai perbaikan tersebut, saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi Kabupaten Kota yang berada di level 4 di Jawa-Bali. Jadi semua pada level 3, 2. Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri. Namun demikian Presiden dalam ratas tadi pagi mengingatkan kami semua, mengingatkan kita semua agar tidak, agar kita tetap waspada dan hati-hati. Karena banyak negara setelah beberapa saat seperti ini terus kemudian naik lagi dengan cepat. Nah ini yang harus kita waspadai. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi waktu-waktu. Salah satu risiko berasal dari luar negeri, terutama melihat kasus tingginya COVID-19 di negara-negara tetangga. Kita tidak juga ingin kecolongan lulus yang varian baru, seperti MU dan Lambda masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri. Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang. Untuk jalur darat hanya dibuka di Arum, Entikong, Nudukan, dan Motain. Ini kita belajar dari peristiwa yang lalu, di mana kita juga melakukan mungkin kesalahan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Proses karantina juga dijalankan dengan ketat, tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari, melakukan PCR sebanyak 3 kali. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat. Ini dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus baik di darat maupun laut yang jumlahnya berbesar beberapa ratus. Sesuai Raham Presiden, kami di Kabinet juga sudah diminta mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang baru ke depan. Dan berdasarkan salah satu studi di Scientific Report berjudul Multi-Wave Pandemic Dynamics Explanation How to Team the Next Wave of Infectious Disease. Nah, tim mempelajari ini dengan cermat. Menahan gelombang baru adalah pengendalian jumlah kasus dalam masa strolling atau masa sekarang kasus rendah. Kasus rendah ini betul-betul kami manfaatkan untuk melakukan konsolidasi. Oleh karena itu, kita jangan cepat-cepat eforia terhadap ini, karena sangat mungkin terjadi hal-hal ini di luar dugaan kita, karena masih banyak ketidaktahuan kita mengenai delta varian ini atau sebagiannya. Dalam studi tersebut, jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 sampai 3.000-an kasus. Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut dan kuncinya adalah 3T, 3M, serta penggunaan, peduli lindungi, dan vaksin yang masif. Program vaksin saya kira berjalan, dan kita berharap lansia juga itu segera semua divaksin, karena yang divaksin lansia masih agak kecil. Dalam pelaksanaan PPKM, meski jumlah kasus sudah turun signifikan, tetapi jumlah testing terus mengalami peningkatan, sehingga positivity rate mampu diturunkan hingga di bawah standar WHO sebesar 5 persen. Saat ini angka positivity rate Indonesia berada di bawah 2 persen. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan penanganan pandemi yang sudah berjalan baik dan sesuai acuan WHO. Selain itu, jumlah yang ditracing dari hari ke hari juga terus meningkat. Saat ini, proporsi kabupaten-kota di Jawa Bali dengan tingkat tracing di bawah 5 persen, hanya 36 persen dari total. Kedepan, testing tracing dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting dengan mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus COVID-19, dan juga penggunaan peduli lindungi yang makin baik. Dan nanti kita mungkin dengarkan dari Menteri Kesehatan, bagaimana peduli lindungi sekarang makin dilempakapi, makin disempurnakan, sehingga kita bisa mendeteksi dengan cepat bila terjadi penyebaran kasus-kasus ini lagi. Berkaca dari pengalaman negara lain, vaksinasi menjadi syarat perlu untuk proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebut di atas sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan sakit dan kematian terutama para lansia. Namun kerja beberapa kabupaten kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70% dosis 1, dan terutama 60% dosis 1 lansia. Kami bekerja keras untuk mencapai target ini. Karena angka kematian yang kita temukan banyak sekali lansia. Nah, oleh karena itu, lansia ini kita target untuk mendapatkan vaksin lebih banyak lagi. Dalam arahan diberikan Presiden dalam ratas terbatas hari ini, diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada, maka perubahan PPKM level diperlakukan selama 2 minggu untuk Jawa-Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman masyarakat Indonesia untuk hal ini. Kenapa tidak? Karena kita tidak membuat, tidak ingin membuat kesalahan. Dan banyaknya yang kita tidak ketahui juga masih mengenai delta varian ini. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyusuhan dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih dilakukan dalam periode minggu ini. Antara lain, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, daerah istimewa Yogyakarta, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun, Dewan Kewajipan menggunakan aplikasi peduli lindungi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kategori kuning dan hijau dapat masuk ke area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan kuning. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% work from office bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai QR peduli lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentunya bukanlah bentuk eforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang pastinya akan melakukan pengetatan-pengetatan tentu kembali. Dan kesalahan itu bisa berbuah pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang yang kita kenal, yang beberapa waktu kita lihat tiap hari, semua di WhatsApp kita orang meninggal. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau kita tidak ingin itu terjadi, ayo kita patuh dan kita sebuah disiplin. Pandemi COVID-19 khususnya varian delta ini telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebisahan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan yang telah kita jalani bersama ini. Untuk itu, kesadaran dan keterlibatan serta dukungan semua pihak mutlak dibutuhkan selama pandemi masih berlangsung. Menjaga ego pribadi demi pulihnya negeri, inilah yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini. Di akhir, saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua berdoa, memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam protokol kesehatan. Semoga Tuhan yang mengakasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridoi serta memberikan kemudahan bagi kita semua agar kita selalu, agar kita selalu, dan dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan Pak Erlangga, Menko Perekonomian, untuk memberikan penjelasan. Ya Pak Mirza, demikian tadi kita ikuti keterangan persi yang disampaikan oleh Menko Kemaritiman Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Hingga saat ini, evaluasi PPKM masih berlanjut dengan keterangan dari Menko Perekonomian dan juga Menteri Kesehatan. Dan catatan tadi disampaikan bahwa pemerintah berharap jangan terjadi masyarakat kemudian lengah terhadap protokol kesehatan, dan jangan sampai terjadi euforia sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Itu sebabnya pemerintah tetap berharap apapun level PPKM yang nanti akan diumumkan, masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan.